Halo Virgo, disini aku akan membaca kantoran untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan kalian tapi kalau kalian paham dengan pembacaan ini ya mungkin ini resonate dengan kalian, tapi kalau memang belum resonate dengan kalian yaudah harusnya dipaksakan ya, mungkin pembacaan kali ini ya bukan energi kalian tapi mungkin nanti di pembacaan berikutnya energi kalian yang akan terbaca olehku dan tema kali ini tentang bagaimana keadaan percintaan kalian ya dan pembacaan ini bisa bersifat guys-versa ya ini bisa bacaan tentang pasangan kalian, tentang kaliannya sendiri ataupun tentang kalian berdua lah intinya ya kalian kondisikan aja situasinya kayak mana kalau kalian mau fokuskan dengan orang yang saat ini ada di pikiran kalian boleh, kalian fokuskan wajahnya kemudian sebutkan namanya juga boleh cukup sulit kartunya keluar ya oke word waiting for oh past life relationship children why aku ngerasa ini kayak kena deh aku membacakan untuk Virgo juga ceritanya seperti ini nih romantic feelings playfulness oke, udah cukup oke, pantas untuk kalian tunggu because this is past life relationship bisa ini dari kehidupan sebelumnya ataupun orang yang memang telah lama kamu kenal ya mungkin disini ada hubungannya dengan anak-anak ya mungkin kalian sudah berpisah dan disini anak-anak lah yang menjadi salah satu alasan kalian untuk tetap berkomunikasi ataupun ternyata terkoneksi kembali ya atau ingin adanya rekonsiliasi ya ternyata kalian masih ada romantic feeling loh ya playfulness recapture romance allow your inner yieldful spirit to find to shine tuh kan ya masih ada playfulness oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya nih atau mungkin kalian sedang marah-marah cek-cok-cek-cok dikit ya dengan pasangan kalian tapi ya mungkin yang membuat kalian bisa lagi bersatu ya anak kayak gitu bisa membuat kalian daikan lagi tuh tentang anak dan sebenarnya di perasaan kalian juga memang ya you have a romantic feeling gitu jadi bisa lah ditunggu gitu mungkin kalian sedang marah-marah dikit bisa ya kalau dalam suatu hubungan tuh ada cek-cok-cek-cok sedikit ada kartu yang jatuh ada 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 ace of pentacles oke ya aku lihat memang ada cek-cek-cek-cek sedikit antara kamu dengan pasangan ya mungkin ini tentang finansial ya tentang finansial ya oke lah kalau memang cek-cek-cek tentang finansial oke 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 yang keluar cuma maunya segini oke cek cok sedikit ya Ace of Pentacles tentang finansial Queen of Pentacles sebenernya disini kalian mampu kok untuk mencari finansial sendiri ya kalian juga ingin bahagia oke ada kesalahpahaman aja mungkin ada isu-isu dari orang lain ya ada gosip-gosip dari orang lain yang membuat kalian terpengaruh tentang finansial ataupun ya finansial pasangan kalian disini but aku lihat kamu mampu kok, kamu bisa kok secara mandiri menghasilkan keuangan gitu ya memiliki uangmu sendiri kamu bisa menjadi wanita karir ataupun laki-laki yang bekerja bisa menghasilkan uang sendiri lah atau mungkin disini juga kamu bisa bisa jadi sebenernya masih dibantu oleh orang tua ya orang tua secara finansial disini atau mungkin harta warisan kamu mendapatkan harta warisan disini ya oke ada gosip-gosip sedikit yang membuat kalian salah paham atau mungkin kalian sering bercerita ya dengan teman-teman kalian kayak gitu makanya gosipnya mungkin dari situ mungkin juga dari tetangga-tetangga kalian kayak gitu ya masalah-masalah kecil lah ini mah enggak 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 besar-besar banget ya intinya ya kayak gitu kalau kalau sampai kalian break ataupun berpisah no I think enggak sih atau mungkin ya memang sejak awal kalian sudah berpisah ada juga ceritanya seperti itu ya sebagian dari kalian mungkin ada yang sudah berpisah terus ya kalian ternyata konsiliasi ya karena kalian ternyata masih memiliki feeling satu sama lain dan ada gonjeng-ganjing dari orang-orang ya tapi aku lihat disini finansial oke-oke aja gitu ya oke-oke aja jadi intinya disini ada kesalahpahaman aja kesalahpahaman ya karena dari ada gosip dari orang-orang ya entah itu teman-teman kalian entah itu tetangga kalian orang-orang terdekat kalian orang-orang di sekitar kalian gitu aja kalau secara finansial kamu bisa kok mendapatkan finansialmu sendiri kamu bisa mandiri gitu ya ada queen of pentacles disini dan mungkin disini kamu mendapatkan harta warisan ataupun mendapatkan bonus besar atau ya dapat uang kaget lah is of pentacles ya kemudian kalian ingin ya pengen bahagia deh pengen belanja ataupun jalan-jalan bersama keluarga kalian bersama anak ataupun suami ataupun ya anak-anak kalian yang mungkin kalian yang sudah berpisah ininya kayak gitu aja ya nggak ada situasi yang serius atau gimana pun kalian fine ya kalau kalian memang masih menginginkan untuk bersatu ataupun kembali lagi menjadi pasangan suami istri ya silahkan kartunya mengatakan ya ini masih worth it untuk kalian ya karena ini ceritanya itu dari past life relationship ya mungkin mantan kalian kayak gitu ya masih ada rasa saling suka saling mencintai playfulness ya kalian ternyata saling bahagia kok dia juga ternyata masih bahagia kalau misalnya dekat dengan kamu kalau kalian disini belum bercerai ya cukup pantas untuk dipertahankan ini hubungan ya karena kalian juga sudah memiliki anak I think eh nggak ada masalah oke pesan untuk kalian deh mungkin ada pesan-pesan penyegar ya untuk hubungan ini hanya kesalahpahaman kesalahpahaman kecil gitu ya gosip-gosip kecil isu-isu kecil ya wajar sih ya namanya kita bertangga bersosialisasi jadi adalah omongan-omongan isu-isu oke untuk zodiac nih ya zodiac dari energi energi zodiac sorry kembali-kembali gue ngomong itu ada Pisces terus ada Caprican Taurus dan Virgo Caprican Taurus Virgo Caprican Taurus Virgo kemudian Libra Aquarius dan Gemini kemudian ada Aquarius lagi itu sih energi zodiac oke oh ada 4 nih wow 5 ternyata Moonlight Goddess Repress Emotional Healing dan Reflection tuh kan udah bahagia aja udah sama pasangan sama anak-anak ya dengan keluarga kalian ekspresikan emosimu ya kalau kalian bahagia-bahagia kalau kalian marah ya marah kalau kalian cemburu ya cemburu kayak gitu aja terus kalau kalian butuh healing yang healing terus refleksikan apa yang ingin kalian lakukan winter's end ya musim dingin ini berakhir kalian harus ada regenerasi kalian harus hidup hidup kembali rebirth ya maksudnya bukan kalian jadi mumi no bukan maksudnya itu menjadi orang yang lebih baru lagi lebih dewasa lagi berpositif ya positif positif outcome disini ya outcome pendapatan yang positif terus energy yang positif ya message positif news positif outcome juga ya kayak gitu bagus deh pesannya ancient forest mystery mystery magic excitement excitement oke tumbuh gitu ya bertumbuh kalau kalian butuh healing ya tuh kan healing healing lah kalau mau healing ya mungkin kalian disini agak suntuk ya dengan kehidupan di rumah-rumah aja kalau kalian ingin pergi bersama keluarga dan anak kalian ya shock gitu ya ini waktu yang tempat ini waktu yang tepat untuk kalian healing reconnect with your true nature mungkin kalian ingin ke pulang kampung ke desa ataupun ya ke villa ke puncak kayak gitu yang ada pohon-pohonnya bisa menyejukkan pikiran ya dan hati kalian ya silahkan ini waktu yang tepat udah sekian dulu pembacaan aku untuk kalian virgo ya mudah-mudahan ini resonate kalau belum resonate ya udah gak usah dipusingin sebenarnya kehidupan percintaan kalian tuh ya bagus-bagus aja ya hanya ada kesalahpahaman kesalahpahaman sedikit secara finansial juga kalian bagus-bagus aja pekerjaan juga bagus ya kalian dipercaya juga kalian dipercaya di tempat pekerjaan kalian kalian juga cukup memiliki posisi di tempat pekerjaan kalian ya bagus sih gak ada yang gimana-gimana oke sekian dulu pembacaan aku untuk kalian mudah-mudahan ini resonate kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya selamat sehat kalian semua dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati